Aktor Alec Baldwin menjalani sidang perdana kasus penembakan di Amerika Serikat. Baldwin terancam hukuman penjara hingga 18 bulan jika terbukti bersalah atas pembunuhan tak disengaja. Sidang perdana atas kasus penembakan yang mengakibatkan salah satu kru film Rush pada tahun 2021 digelar pada Senin lalu. Sejak kasus ini dimulai diselidiki, Baldwin bersikukuh tidak bersalah dengan menegaskan bahwa ia tidak menarik pelatuk sehingga mengakibatkan sinematografernya Helena Hutchins ini tewas. Namun dalam sidang lanjutan yang digelar pada Rabu kemarin pengacara Baldwin, Alec Spyro untuk pertama kalinya menyatakan Alec Baldwin mungkin salah, tapi berdalih kliennya tidak akan lalai secara pidana. Spyro juga mengatakan kepada juri bahwa bukan tugas Baldwin untuk memeriksa senjatanya. Kuasa hukum Baldwin menegaskan tanggung jawab itu ada pada asisten direktur dan perakit senjata, Hena Gutierrez-Reed. Hena Reed sendiri sudah dinyatakan bersalah pada Maret lalu atas kasus pembunuhan tersebut dan difonis 18 bulan penjara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!